Shalom dan selamat pagi para saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa Tuhan Yesus Gembala Agung, terima kasih Tuhan berikan kami keselamatan sampai pada saat ini Dengan kami hikmat dan kekuatan untuk mengerti kebenaranmu Kami menjadi domba-domba yang baik, setia dan mendengarkan gembalanya Dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin Bapak ibu saudara terkasih firman Tuhan pada hari ini terambil dari Masmur Pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 Demikian firman Tuhan Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Bapak ibu saudara sebelum saya menyampaikan pembahasan firman Tuhan Ijinkanlah saya untuk menyanyikan bagian syair dari lagu ini Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Bapak ibu saudara yang dikasih Yesus Kristus Masmur Pasal 23 ayat 1-6 adalah sebuah masmur yang sangat memberkati banyak orang sampai saat ini Masmur yang dituliskan oleh Raja Daud yang berasal dari sebuah pengalaman iman Bagaimana dia merasa dirinya adalah seperti seekor domba dan Tuhan adalah gembalanya Sebuah perenungan rohani yang sangat mendalam Karena Daud sendiri adalah seorang gembala Sebelum dia dipilih oleh Tuhan dan ditentukan menjadi seorang Raja di Israel Sebagai seorang gembala dia punya pengalaman dan tahu persis apa tugas tanggung jawab seorang gembala kepada para kawanan dombanya Dan firman ini Daud menempatkan diri sebagai seorang domba dan sangat yakin bahwa Tuhan Allah adalah gembala yang baik Bagaimana Daud memperlakukan para domba-dombanya Daud juga sangat yakin Tuhan Allah akan memperlakukan dia dengan baik Mempersiapkan apa yang dibutuhkan Memastikan makanan minuman Air yang jernih Memastikan tidak ada ancaman Dan seorang gembala siap untuk menghalau bahkan mengorbankan nyawanya untuk keselamatan para domba-dombanya Inilah sebuah pengalaman Raja Daud yang disampaikan kepada kita sampai saat ini Seorang Daud yang memberikan berkat Yang menjadikan masmur ini motivasi, inspirasi bagi banyak orang Bagaimana setiap orang yang percaya adalah domba-domba Allah Yang harus yakin bahwa Tuhan Allah akan menjaga, memelihara hidupnya Tidak akan membiarkan apapun mencelakai hidupnya Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghiburak Kita tahu Bapak Ibu Saudara bagaimana pengalaman Daud Sebelum dia menjadi Raja, dia adalah seorang gembala Seorang yang miskin Yang tidak diperhitungkan Dan dalam masa kerajaannya pun tidak berjalan dengan lancar dan baik Dia dikejar-kejar oleh Saul selama 15 tahun Karena Saul tidak ingin dia menjadi Raja Dan dalam pemerintahannya pun banyak ancaman yang dia dapatkan Dari dalam istana bahkan dari luar istana Dari para musuh yang ingin menghancurkan Israel Dalam keluarganya sendiri pun Anak-anaknya berantakan Saling membunuh Bahkan Absalom sendiri anaknya Berusaha membinasakan dia Dan ingin merebut tahta dari Raja Daud Dalam situasi ini Dalam pergumulan penderitaan dan masalah yang besar ini Daud meyakinkan hidupnya kepada Tuhan Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau beserta Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Gadah adalah sebuah alat yang dimiliki oleh seorang prajurit Atau seorang gembala untuk menghalau Sebagai alat untuk menjaga Kawanan domba-dombanya Sebagai alat pertahanan dirinya Dan domba-dombanya Demikian juga tongkat Alat yang digunakan untuk Mencari jalan Ataupun menuntun para domba-dombanya Sekaligus juga alat yang dibuat untuk menarik domba-dombanya Jika para domba itu pergi Jauh ingin meninggalkan kawanannya Gadamu dan tongkatmu Itulah merupakan alat bagi Raja Dawah Kuasa Allah sebagai gadanya Perintah Allah sebagai tongkatnya Itulah yang menuntun dia dalam menjalani kehidupan ini Tapi saudara setelah manusia jatuh ke dalam Rusa Kehidupan ini menjadi lembah kekelaman Tapi dalam Yesus Kristus Kita tidak takut berjalan dalam lembah kekelaman Karena apa? Karena Tuhan Allah akan menolong kita Akan melindungi kita Dan memastikan kita selamat Dan jika kita pun harus meninggalkan dunia ini Kita tinggal di rumah Bapak yang kekal Lembah kekelaman adalah sebuah keadaan yang sangat menyakitkan Kekuatiran Bahkan ujung maut sekalipun Tapi Daud berkata Perjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut Karena apa? Karena engkau besar takut Itulah yang membuat banyak pahlawan-pahlawan iman Tidak takut menghadapi maut lembah kekelaman Daniel dan tawan-tawan tidak takut Menghadapi lembah kekelaman Kendatipun dia diperhadapkan dengan api yang menyala-nyala Stefanus juga tidak takut menghadapi kematian Ketika dia diancam hukuman mati dan dilempar dengan batu sampai mati Bahkan Paulus berkata Bagi kehidupan adalah Kristus dan mati adalah keuntungan Orang-orang yang yakin akan pemeliharaan Tuhan Yang yakin kepada Yesus Kristus tidak akan takut menjalani kehidupannya Yang berjalan dengan kekuatan Dengan pengharapan di dalam kebenaran Karena dia yakin Gada Tuhan dan tongkat Tuhan Menolong, menghibur, dan memenangkan dia dalam menjalani kehidupan ini Mari Bapak Ibu Saudara Kita jalani kehidupan ini Seperti apapun pergumulan, persoalan, penderitaan yang kita hadapi Kita yakinkan bahwa Gada Tuhan Allah dan tongkatnya Senantiasa bersama-sama dengan kita Dan melindungi kita dari segala macam mara bahaya Tuhan memberkati kehidupan kita Dan memberkati setiap aktivitas kita Untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan memberkati Amin Terima kasih telah menonton!